jadi kalau saya lihat kalau soal kapal selam ini adalah satu hal tapi memang akan menjadi berbahaya ketika dia menjadi sebuah fakta karena dia bisa diminta oleh negara kawannya bertindak di luar sikap pasifis nah tapi sekarang kembali ke dokumen yang ada di AUKUS dokumen AUKUS itu tidak semata kapal selam kapal selam is only one thing itu menurut saya, dan sekali lagi tadi saya bilang secara normal kapal selam dan kapal hidup akan pakai nubli dari seluruh dunia ini kalau mau punya suatu hari, harus seserah tapi yang saya khawatirkan, pertama dia itu membuat kerjasama pertahanan udara kerjasama pertahanan udara itu termasuk penyebaran pesawat, jadi rotasi pesawat itu akan semakin meningkat antara Inggris yang mungkin di Hong Kong, nanti biasanya saya gak tau di kapal hidup mana kemudian Amerika dimana ya kan, posisinya, misalnya Filipina sudah setuju kan, nah berarti mungkin ada di Filipina, itu akan semakin berat kedua, kerjasama maritim dan juga kemampuan logistik dan kemampuan MRO yang akan dibangun di Australia kalau kita bicara perang logistik dan MRO itu penting sekali jadi di mata saya Amerika itu telah pinter sekali menggunakan Australia membuat base dia untuk logistik dan MRO jadi dia gak usah jauh-jauh dari Hawaii itu misalnya kan, kemudian deploy tapi dia udah punya markas di Australia, itu nomor satu nomor dua dia ini bicara tentang kemampuan industri senjata terpadu jadi selain MRO dan logistik industri senjata terpadu itu akan dibangun bersama di Australia oleh mereka itu jadi basis industri menjadi rantai pasokan pasokan pertahanan itu akan diwujudkan jadi nih, kalau kita tanya siap perang ya mereka sedang menyusun sebuah kesiapan perang gitu kan kemudian yang menarik lagi dia gak bicara cuma dalam domain maritim dia bicara domain anterista dia bicara domain command and control dia bicara komunikasi satelit dia bicara pembangunan pemosisian navigasi dan pengaturan waktu ya kan kemudian dia juga bicara tentang bagaimana memperdalam Five Eyes Five Eyes ini walaupun tadi diterangkan oleh Pak Bobby Pak Auzan Khusus sudah bubar tetapi dalam faktor Five Eyes beberapa negara termasuk Kanada dan New Zealand masih member kan di Five Eyes itu nah, jadi ini bagaimana kemudian kantor pengintian Amerika Serikat NRO itu sudah menyatakan dengan resmi dia akan memperluas komitmen satelit kooperatif kemampuan luar angkasa Australia dan juga disini mencakup ya itu menurut saya tadi Five Eyes akan diperbuat artinya secara intelijen itu kita akan semakin di kerumuni gitu ya, diawasi contohnya gini sebelum ada AUKUS kita itu sebenarnya 2 per 3 Indonesia itu sudah dalam tantauan radar surveillance Australia untuk maritim karena dia punya konsep Australia Maritim Identification Zone jadi kalau kita tarik dari geris pantai Australia setengahnya Indonesia itu sudah di cover oleh cover listnya Australia sebelum AUKUS ini ya sebelum AUKUS nah, dengan AUKUS bisa dibayangkan dari sini ada dari sana ada dari sini ada jadi akan overlapping kemudian dia bicara tentang perjanjian antariksa forum strategis dia juga sudah bicara ke sana yang paling penting dia juga bicara tentang ancaman infodemic mereka menyebutnya dalam dokumen mereka itu infodemic apa sih infodemic? ternyata dia melihat ancaman signifikan di kawasan ini terhadap keaman regional adalah bagaimana disinformasi informasi dan hoax hubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya gimana ya? ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News